Intro Kompak dua pasang suami istri Pak Sutri asal Cika Thomas ke Bupaten Talsik, Malaya, Jawa Barat terjun ke bisnis skincare fiktif. Dari aksinya tersebut, kedua Pak Sutri merauk 2,7 miliar rupiah. Para korban menyerahkan uang hingga ratusan juta untuk modal skincare tipu-tipu tersebut. Pelaku berinisial AA 27 tahun dan suaminya RA 28 tahun, kemudian PP 26 tahun dan suaminya RA 27 tahun. Kempat pelaku diringkut saat reskrim Polrestasik, Malaya setelah dilaporkan salah satu korban. Wakab Polrestasik, Malaya, Kompol Sohed mengatakan, pembelian skincare tidak kunjung dikirim langsung oleh supplier ke customer. Sohed menjelaskan, kasus penipuan dan penggelapan dengan modus bisnis skincare fiktif tersebut berawal dari AA yang kekurangan uang untuk gaya hidup. AA kemudian putar otak, ia pun membohongi para korban yang jumlahnya 9 orang. Mereka selama ini menjadi rekan kerja atau investor dalam bisnis skincare fiktif tersebut. Tersangka AA juga berbicara kepada korban bahwa sistem penjualan sudah diganti dengan menggunakan sistem dropship. Barang dikirim langsung oleh supplier ke customer tanpa harus di-packing oleh korban. Sehingga para korban pun non percayainya. Untuk investasi dan bisnis ini, di mana bisnisnya adalah menggunakan fasilitas manet. Jadi penjualan barang kecantikan, skincare, dan awalnya memang benar bahwa ini dilaksanakan, tetapi kemudian akhirnya dengan galing tersangka ini menggantinya jemur atau sistem. Sehingga terungkap bahwa bisnis ini adalah vip. Sekali lagi, bisnis menggunakan fasilitas konfek dengan objek barangnya adalah alat pencantikan skincare. Tersangka juga menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 3% kepada setiap pemodal. Korban kemudian mencari investor lain dan mulai mengirimkan uang kepada pelaku R.A. yang berpura-pura sebagai supplier. Awalnya tersangka A.A. masih bisa mengembalikan uang para investor dengan menggunakan uang investor lainnya. Namun pada bulan Oktober 2023, tersangka A.A. mulai tidak bisa mengembalikan uang para investor tersebut. Hal ini karena sudah tidak ada investor baru yang mau menanam modal. A.A. yang merupakan wanita cantik berkulit putih bertato Hello Kitty di kakinya tersebut, ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan. Sedangkan tersangka A.A.R. sebagai supplier, yaitu menjual barang hasil dari tindak pidana penipuan yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan para suaminya juga ditetapkan tersangka, karena turut bersekongkol ikut berpura-pura menjadi customer dan meyakinkan para korbannya. Para pelakon dicerat pasal 378 dan atau 372 KUH pidana, serta pasal 480 KUH pidana ancaman penjara paling lama 4 tahun, atau pidana denda paling banyak 900 juta rupiah. Polisi juga menyita dua unit mobil dan satu sepeda motor yang dibeli dari uang mereka gedipu. Apib Harapan Rakyat Tasik Balaya Terima kasih telah menonton!